Intro Siapapun, apapun kelompoknya, apapun partainya yang coba-coba mengganggu pemberlakuan syarihan Islam di Aceh termasuk dalam rangka masyarakat Aceh melawan riba karena riba akan mendatangkan azab Allah akan mendatangkan marah Allah maka oleh karena demikian kepada salah satu ketua partai atau pengurus partai yang telah memohon agar bank riba dikembalikan ke Aceh untuk segera bertawabat meminta maaf kepada umat Islam dan meminta ampun kepada Allah jikapun tetap bersisi keras dan tidak mahu memohon maaf bahkan berusaha untuk mengembalikan bank riba di Aceh maka kami ajak saya ajak umat Islam di Aceh untuk menghancurkan partai tersebut dan jangan pernah mengirim wakil-wakilnya lewat partai tersebut dan juga jangan pernah menolong partai tersebut jadi jika ada partai yang mencoba mengembalikan riba ke Aceh dan apapun juga syarihan Islam ingin diganggu di Aceh maka sama dengan mereka telah mencari cara untuk membunuh diri atau telah membunuh diri mereka sendiri telah menghancurkan mereka sendiri inilah pesan saya mudah-mudahan semua umat Islam saudara-saudara saya yang ada di Aceh baik yang masyarakat biasa atau wakil rakyat atau pengurus partai untuk sama-sama memperjuangkan syarihan Islam di Aceh walaupun telah keluar kalimat yang tidak bagus atau usaha yang tidak sesuai dengan syarihan segera bertawai kepada Allah sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tak ada asap jika tak ada api begitulah mensikapi kondisi Aceh terkini terkait pernyataan ketua partai Nasdem Aceh Teguh Tafiqul Hadi yang dinilai kontroversi simak saja karena mengeluarkan pernyataan yang meminta pemerintah pusat untuk mengembalikan bank konvensional ke Tanah Rencong dia pun mendapat serangan bertubi-tubi dari para ulama Aceh walaupun dua hari kemudian meminta maaf namun luka yang kadung terbuka lebar tentu saja belum seutuhnya pulih disinilah diuji kecerdasan intelektual ternyata tidak cukup tanpa adanya kecerdasan sosial dalam mesikapi kearifan lokal sepenuhnya mampu meyakinkan masyarakat kuasa partai ini memang aset bagi provinsi ini dia bukan beban dia bukan beban Nasdem itu adalah aset bagi provinsi di Nagor Aceh dan Usalami jadi yang pertama berapa targetnya di depan nah ini bicara target kita belum tahu kita coba lihat pegang-pegang dulu kita jiwa baca telepati hati masyarakat kita di Aceh ini tapi insya Allah apabila kita konsisten dari waktu ke waktu memperjuangkan kepentingan nasional yang sejalan juga dengan kepentingan pembangunan provinsi Aceh insya Allah Aceh tetap Nasdem akan tetap mendapatkan tempat di hati masyarakat Aceh di Provinsi Aceh bermula Jumat 28 Oktober 2022 melalui siaran PES yang dikirim ke berbagai media Ketua Dewan Pegurus Wilayah DPW Partai Analisem Aceh Teku Tafiqul Hadi mengusulkan kepada pemerintah pusat agar mempertimbangkan kembali hadirnya Bank Konvensional di Aceh menurut dia kekosongan Bank Konvensional seperti Bank Mandiri BNI dan BRI sangat mengganggu upaya masyarakat Aceh sendiri untuk keluar dari masalah ekonomi dia mengungkap dari data statistik Aceh terbukti menjadi provinsi termiskin di Sumatera angka stunting dan inflasi juga tinggi sementara pertumbuhan ekonomi masih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan nasional entah menggunakan landasan teori apa Tafiqul Hadi kemudian menjustifikasi realita ini menjadi salah satu penyebab kurangnya dukungan dari lembaga-lembaga keuangan nasional saat ini kepada Aceh Tafiqul Hadi menegaskan dengan absennya Bank Konvensional kegiatan ekonomi rakyat terganggu para pengusaha lokal juga gagal merencanakan kegiatan perusahaannya karena dukungan perbankan tidak maksimal dia juga melihat jika tidak segera ada penyelesaian terhadap masalah ini ekonomi Aceh semakin tenggelam begitu pun dia mengakui bila lembaga keuangan syariat di Aceh memang semakin baik tapi belum mampu menutupi kekosongan yang ditinggalkan bank-bank kompesional masih kata Tafiqul Hadi saat ini kondisinya justru rakyat Aceh melihat jika bank kompesional kembali maka akan tercipta kompetisi yang sehat dan menguntungkan masyarakat bank syariat pun akan cepat belajar dan menjadi lebih baik karena itu diperlukan ikut campur tangan pemerintah pusat agar pemerintah daerah terbantu sinarjitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan membawa dampak baik dan akan didukung masyarakat Aceh ucap Tafiqul Hadi namun alih-alih mendapat dukungan pernyataan ini justru menyulut kemarahan para ulama di Aceh ketua majelis permusyawaratan ulama atau MPU Aceh Teguh Faisal Ali atau akrab disapa Lim Faisal ini menyesalkan pernyataan ketua umum partai Nasdem Aceh Teguh Tafiqul Hadi menurut Lim Faisal pernyataan ketua Nasdem itu merupakan gagasan yang tidak memiliki landasan dan argumentasi yang kuat sebab itu Lim Faisal mengaku sangat menyesalkan pernyataan Tafiqul Hadi alasannya karena mayoritas elemen masyarakat Aceh maupun pihak perbankan sendiri tidak mempersoalkannya begitu kata Teguh Faisal Ali kepada modus Aceh.co Jumat 24 Oktober 2022 malam di Banda Aceh Lebih lanjut kata Lim Faisal masyarakat Aceh saat ini sudah nyaman dengan kondisi keuangan syariah meski masih ada berbagai kekurangan namun manajemen bank syariah mulai menjawab dan menunjuk ke arah perbaikan yang lebih baik serta profesional lantas apakah benar kekosongan bank-bank konvensional seperti bank mandiri BNI dan BRI lainnya sangat mengganggu upaya masyarakat Aceh untuk keluar dari masalah ekonomi seperti yang dikatakan Teguh Tafiqul Hadi lagi-lagi ketua MPU Aceh Tengku Faisal Ali menegaskan syariah Islam di Aceh memang banyak yang mempersoalkan padahal perlu diketahui banyak persoalan di Aceh seperti pengangguran ekonomi yang tidak berkembang kesehatan yang tidak bagus dan pendidikan yang juga tidak baik merupakan warisan konvensional buktinya konvensional di Aceh sudah dimulai dari awal kemerdekaan sedangkan syariah baru dimulai karena itu pernyataan tersebut tidak ada landasan yang kuat dan bukan analisis yang cukup tapi karena ada rasa ketidaknyamanan bagi segelitir orang terhadap syariah Islam di Aceh tegas Lim Faisal Lim Faisal kembali menegaskan pengangguran dan kemiskinan itu sudah 70 tahun bersama warisan konvensional dan bukan karena kanun lembaga keuangan syariah yang baru saja berjalan itu sebabnya MPU Aceh berharap apa yang sudah berjalan dengan baik dalam menjalankan syariah Islam menuju kafah di Aceh jangan ada pihak-pihak yang menyatakan secara terbuka bahwa syariah Islam di Aceh gagal atau mengkambing hitamkan syariah Islam pendapat serupa juga disampaikan Tengku Bulkaini Tanjungan atau yang akrab di Sabah Tuh Bulkaini pimpinan daya markah Islah Aziziyah di kecamatan Lumbata Kota Banda Aceh Provinsi Aceh dia juga menyesalkan pernyataan Ketua Partai Nasdem Aceh Tegu Tafikul Hadi terkait permintaan agar pemerintah pusat mempertimbangkan kembali hadirnya bank-bank komisional ke Aceh Menurut Tuh Bulkaini pernyataan Ketua Partai Nasdem itu merupakan pendapat keliru dan persepsi yang salah Seharusnya kata Tuh Bulkaini jika Tafikul Hadi seorang keturunan dan berdarah Aceh justru mendorong pemerintah pusat dan bank Indonesia untuk memperkuat penerapan sisi perbankan di bumi selami Mekah Sabtu 29 Oktober 2022 di Banda Aceh Wakil Ketua MPU Kota Banda Aceh ini menambahkan Salah satu penyebab terkuruknya perekonomian di Aceh bukan karena tidak adanya bank komisional Makanya apa yang sudah berjalan saat ini atau sistem bank syariah tidak mungkin dikembalikan lagi kepada tidak mungkin dikembalikan lagi kepada bank komisional yang nyata-nyata membuat Aceh runyam Selain itu Tengku Bulkaini menilai pernyataan Tengku Tafikul Hadi tidak pantas diucapkan oleh seorang pimpinan partai yang notabene juga seorang publik figur berdarah Aceh seharusnya dia duduk terlebih dahulu jangan ambil keputusan sendiri karena lebih dulu ada Aceh daripada partai begitu kritik Tengku Bulkaini lebih lanjut kata Tengku Bulkaini perjuangan Aceh untuk mendapatkan secara Islam pun tidak mudah dan serta-merta begitu saja namun dia mengakui memang masih ada kendala dalam penerapan sistem perbankan syariah di Aceh misal terkait kendala investor asing dan lainnya tapi justru kendala itulah yang harus kita selesaikan bersama-sama bukan malah meminta pengembalian yang salah dan bertentangan dengan syariah Islam di Aceh sebut Tengku Bulkaini lalu benarkah akibat kekosongan bank komisional sangat mengganggu upaya masyarakat Aceh sendiri untuk keluar dari masalah ekonomi sehingga kegiatan ekonomi raya terganggu dan para pengusaha lokal gagal merencanakan kegiatan perusahaannya karena dukungan perbankan tidak maksimal Tengku Bulkaini dengan tegas mengatakan tidak sepakat sebab kata dia Aceh juga punya partai politik nasional dan partai politik lokal sehingga apapun kebijakan dapat diperjuangkan bersama-sama menurut dia persoalan kemiskinan dan pengangguran di Aceh bukan karena lembaga keuangan syariah justru penyebab utamanya karena korupsi di Aceh yang sudah meraja lela di sisi lain ungkap Tengku Bulkaini aparat penegak hukum pun tidak serius menangani persoalan korupsi sehingga triliunan uang rakyat dan negara hilang begitu saja tidak ada masalah dengan bangsa reah hanya saja kita tidak jujur kita yang punya wewenang untuk memajukan dan mempermudah sistem ekonomi Islam tapi justru tidak kita lakukan ungkap tubul tubul kaini tanjungan mendapat serangan tersebut ketua Nasdem Aceh Tuku Taufikul Hadi akhirnya lempar handuk Sabtu 29 Oktober 2022 malam dia pun mengeluarkan siaran pres yang berisi permintaan maaf kami menyadari apa yang dipandang pantas berlaku di sebuah tempat tidak otomatis akan sama pantasnya untuk berlaku di tempat lain tulis Taufikul Hadi diakuinya Aceh adalah satu dari daerah istimewa yang keistimewaannya tidak hanya dibangun dari hasil pergolakan fisik tapi juga dari dialektika nilai dan ajaran dalam dialektikanya sebut dia kini Islam telah menjadi jati diri Aceh yang dalam perjalanannya telah dimanifestasikan dalam berbagai bentuk aturan legal maupun formal lainnya bagi kehidupan warganya kami juga menyadari bahwa Islam tidak hanya telah menjadi nilai yang membimbing kehidupan syariat dan spiritual tapi juga jati diri sekaligus identitas kebangsaan masyarakat Aceh kata Taufikul Hadi karena itu baik secara pribadi putra Aceh maupun ketua DPW Partai Nasdem Aceh Taufikul Hadi menyampaikan permohonan maaf kepada segenap rakyat Aceh khususnya para pemuka agama dan penjaga para syariat baik Majelis Permusyaratan Ulama atau MPU Aceh maupun yang ada di wadah-wadah lain atas pernyataannya di beberapa media pada Jumat 28 Oktober 2022 lalu tak hanya itu dia juga menyatakan menarik kembali permintaan kepada pemerintah pusat untuk mengembalikan bank konvensional beroperasi di Aceh kami merasa telah kilap dengan menyampaikan pandangan yang ternyata begitu sensitif bagi rakyat Aceh dengan ini kami sampaikan bahwa apa-apa yang telah menjadi pernyataan kami di media terkait hal tersebut merupakan pernyataan dirinya pribadi tidak terkait dengan pihak manapun dan sama sekali tidak merepresentasikan partai Nasdem Aceh secara organisasional Tegu Tevigul Hadi lahir di Sigli 17 November 1960 dia menempuh pendidikan sekolah dasar SD di Sigli sedangkan sekolah menengah pertama dan atas di Bandar Aceh setelah lulus dari SMA tahun 1982 dia masuk ke Universitas Jember Jawa Timur di kampus ini dia belajar di jurusan hubungan internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik hingga lulus pada tahun 1986 Taufikul Hadi melanjutkan pendidikan di program Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2009 lalu program doktoral ilmu politik Divisip Universitas Indonesia disusul kemudian pada tahun 2016 pada program doktoral ilmu hubungan internasional pada Universitas Pajajaran Bandung dan selesai pada tahun 2019 kiprahnya di kancah politik dimulai di organisasi gerakan mahasiswa ia bergabung dengan himpunan mahasiswa Islam HMI Cabang Jember tahun 1982 menjadi ketua umum HMI Komisariat Fisipol Jember tahun 1984 dan terpilih sebagai ketua umum HMI Cabang Jember tahun 1986 karir terakhir di HMI adalah pengurus besar atau PBHMI periode 1989 dan tahun 2000 sebagai seorang wartawan senior Taufikul Hadi memulai perjalanan politiknya menjadi wakil sekretaris jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan pada tahun 2003 hingga 2009 atau pada periode pertama kepemimpinan Surya dan Ma'ali pada periode ini Taufikul Hadi sempat mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan pada pemilihan umum tahun 2004 untuk Dapil AC2 kemudian pada pemilu 2009 ia kembali mencalonkan diri di Dapil AC2 dari Partai Persatuan Pembangunan sayangnya nasib masih kurang mujur dia tak terpilih pada dua kali pemilih tersebut Taufikul Hadi kemudian terpilih menjadi anggota DPR RI dari Partai Nasional Demokrat atau NASDEM pada pemilu 2024 lalu melalui daerah pemilihan Jawa Timur 4 melikuti Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang dengan meraih 22 ribu lebih suara di DPR RI Taufikul Hadi duduk sebagai anggota Komisi 10 yang memindangi pendidikan kebudayaan pariwisata ekonomi kreatif pemuda olahraga dan perpustakaan Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi